Intro Elektabilitas Ganjar Pranowo bakal calon presiden dari PDI Perjuangan di kalangan pemilih perempuan unggul tipis dibandingkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023 menyatakan ada 20,8% pemilih perempuan yang memilih ganjar sebagai capres Elektabilitas ganjar yang turun di kalangan pemilih perempuan membuat selisih tingkat keterpilihannya dengan Prabowo terpaut tipis atau masih di rentang margin of error lebih kurang 2,83% Di posisi kedua, Prabowo diketahui memiliki elektabilitas sebesar 19% di kalangan pemilih perempuan Berbeda dari ganjar, elektabilitas Prabowo diketahui naik 4% dari sebelumnya 15% pada survei di bulan Januari 2023 Di sisi lain, elektabilitas bakal capres Anies Meswedan dari koalisi perubahan untuk persatuan di kalangan pemilih perempuan pun naik dari 12,5% jadi 15% Berdasarkan survei juga diketahui 33,8% pemilih perempuan masih dapat berubah pilihan atau berstatus sebagai swing voter Sedangkan ada 33,7% responden memiliki pilihan calon presiden yang pasti Survei Litbang Kompas dilakukan melalui tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023 Ada 1.200 responden yang dipilih acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia Survei ini mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error lebih kurang 2,83% Terima kasih telah menonton!